Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi dana bagi pemula Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Oke teman-teman, jadi bagi pemula atau pengguna baru aplikasi dana Teman-teman pastinya kita coba terlebih dahulu untuk mendownload aplikasi dananya ya teman-teman Sebelum kita gunakan, kita akan mendownload terlebih dahulu aplikasi dananya di Playstore Kita langsung aja buka Playstore kita Setelah itu teman-teman bisa cari di pencarian yaitu dana Ini dia Kita langsung install aja aplikasi dananya Untuk aplikasi dana ini ukurannya tidak terlalu besar ya teman-teman Hanya sekitar 35 MB saja Jadi teman-teman, tidak perlu khawatir kalau handphone teman-teman memorinya penuh Kita install Setelah itu kita bisa langsung buka aja Untuk cara mendaftar akun dana, videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas sini ya Jadi disini saya sudah sebelumnya sudah pernah membuat akun dana Sudah pernah mendaftar Jadi saya akan memasukkan nomor yang sudah pernah saya daftarkan Langsung login aja ya teman-teman Kita langsung masukkan aja nomor teleponnya Nomor handphone yang sudah kita daftarkan Setelah itu kita klik continue Teman-teman juga bisa klik allow sini Jadi kita izinkan ya dia untuk mengakses lokasi kita Dan juga kamera Nah teman-teman disini saya sebelumnya sudah mendaftarkan dana fees Jadi saya bisa login dengan merekonisasi wajah saya Tetapi disini saya akan masuk dengan pin saja ya Kita langsung masukkan aja pinnya Kita tunggu sebentar Nah ini dia teman-teman Kita sudah berhasil masuk ke akun dana kita Saya disini akan menjelaskan beberapa tahap-tahap atau dasar-dasar yang bisa digunakan ya Nah kita pilih yang use recommendation ketika kita dimintai Untuk merekomendasi keamanan seperti apa yang ingin kita gunakan Setelah itu kita masukkan pin Disini teman-teman dijelaskan secara singkat Di bagian scan ini kita bisa Men-scan pembayaran maupun pembelian melalui situ Duga top up kita bisa klik di bagian top up sini Dan di bagian send ini kita bisa mentransfer saldo dana Dan di request ini kita bisa meminta saldo dana ke orang lain Oke teman-teman Jadi kita langsung Buka aja di bagian scan Di bagian scan ini teman-teman bisa men-scan barcode pembayaran atau transaksi lainnya yang teman-teman lakukan Dengan cara buka bagian scan ini ya Setelah itu di bagian top up Ini untuk teman-teman mengisi saldo dana teman-teman Kita langsung buka Di dana ini teman-teman bisa top up atau mengisi saldo melalui banyak cara Melalui kartu ATM Melalui bank transfer Maupun melalui supermarket Atau minimarket Yang tersedia disitu Misalnya melalui bank transfer ini ya Teman-teman saya akan memberi contoh Untuk misalnya di bank BRI Nah teman-teman gak perlu bingung Karena di bagian bawah sini Teman-teman diberi instruction Atau instruksi Ketika teman-teman ingin Melakukan transaksi atau isi saldo melalui internet banking Maupun melalui mobile banking Dan juga yang lainnya Begitu juga di bagian sini ya teman-teman Agen-agen minimarket seperti ini Teman-teman bisa lihat beberapa instruksinya Bagaimana untuk mengisi saldo lewat Misalnya Alphamart, Alphamidi, Lawson dan yang lainnya Teman-teman juga bisa isi saldo melalui pegadaian Dan juga kantor pos dan beberapa tempat lainnya Lalu di bagian send Di sini kita bisa mengirim saldo teman-teman Kita bisa mengirim ke bank Kita bisa mengirim saldo ke teman-teman kita Yaitu berupa saldo dana ya Lalu di bagian request atau minta Di sini kita bisa meminta orang lain Untuk mengisi saldo dana kita Dan cara kita kirimi barcode ini Jadi ketika mereka meng-scan barcode yang kita berikan Maka kita akan mendapatkan saldo yang dikirimi oleh mereka teman-teman Lalu di bagian pulsa dan data Misalnya teman-teman ingin melakukan transaksi di sini Teman-teman bisa membeli pulsa Di sini Atau teman-teman bisa beli juga internet datanya di dana ini Teman-teman tinggal masukkan aja nomor handphone teman-teman Di bagian kolom phone number ini Atau nomor handphone Lalu setelah itu teman-teman bisa pilih Internet data maupun pulsa yang ingin teman-teman beli Di situ juga tersedia ya teman-teman untuk beberapa harga-harganya Di dana juga teman-teman bisa melakukan transaksi lainnya Seperti membeli tiket Membeli pulsa listrik Dan juga transaksi lainnya Karena di sini lengkap banget ya teman-teman Mulai dari telkom juga ada Teman-teman juga bisa melakukan top up games melalui aplikasi dana Jika teman-teman ingin saya buatkan tutorialnya Untuk beberapa transaksi di situ Teman-teman bisa langsung komentar aja ya Di kolom komentar di bawah sini Oke semuanya Itu dia video kali ini Bagaimana cara menggunakan aplikasi dana bagi pemula Semoga membantu Selain video ini Saya juga membuat video tentang Bagaimana cara mengupgrade dana premium Videonya bisa teman-teman cek Di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang Dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe ya Terima kasih.